Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerenakan kami dari kelompok 5 Dengan saya Dinar Tri Arwani Dan bersama rekan-rekan saya yaitu Alifa Nandita, Julia Amanda, dan juga Nisa Koiria Kami disini akan membahas mengenai manajemen kesan Manajemen kesan ini merupakan salah satu dari 3 topik sosial perception Namun sebelumnya persepsi sosial ini menurut Baran & Bern Yaitu sebuah proses aktif yang terjadi untuk mencoba mencari tahu Dan juga memahami orang lain Nah bagaimana terjadi persepsi sosial? Ada 3 topik utama yaitu proses komunikasi non-verbal Atribusi dan juga sifat formasi impresi Namun yang akan kami bahas disini dalam video ini yaitu Mengenai sifat formasi impresi Bagaimana kita membentuk impresi kepada orang lain Nah menurut government, manajemen kesan adalah Proses dimana orang yang dalam sebuah situasi Dapat mengatur secara verbal maupun non-verbal Penampilan baju, kata-kata, dan juga gestur tubuh Untuk memperkuat kesan mereka yang dihadapan orang lain Banyak penelitian mengindikasikan bahwa kesan pertama Benar-benar itu berpengaruh Kesan pertama memberi dampak yang penting Dan juga berkelanjutan pada persepsi orang lain Yang mengenai kita Nah jadi secara garis besar ini Pengertian manajemen kesan ialah Proses saat seorang individu berusaha Mengontrol persepsi orang lain Terhadapnya dan usaha sadar Ataupun tidak sadar untuk mengontrol image Sebenarnya ada beberapa teori-teori pembentukan kesan Yang dikemukakan para ahli Namun kami akan membahas secara singkat saja Mengenai pembentukan kesan Solomon Ash adalah seorang plafor dalam studi Tentang pembentukan kesan Dan melakukan penelitian tentang bagaimana Individu mengintegrasikan informasi Tentang ciri-ciri kepribadian Proses pembentukan kesan terbagi menjadi tiga tahapan Yaitu yang pertama sriataiping Criataiping itu menjelaskan tentang terjadinya Primacy effect dan hawa effect Primacy effect menjelaskan secara sederhana Menunjukkan bahwa kesan pertama sangat menentukan Karena kesan itulah yang menentukan kategori Begitu pula dengan hawa effect Yang kedua yaitu Intuisi persenansi teori Yaitu setiap orang memiliki konsep tersendiri Tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat apa Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang Ketika membentuk kesan tentang orang lain Teori ini tidak pernah dinyatakan Karena itu disebut dengan implicit personality theory Yang ketiga yaitu atribusi Atribusi adalah proses menyimpulkan motif Maksud dan karakteristik orang lain Dengan melihat perilaku yang tampak Secara singkat Kemudian proses pembentukan kesan Terdiri dari tiga tahap Setelah seseorang melakukan penginderaan Mengenai sesuatu Yang pertama yaitu menentukan kategori Kemudian membuat konsep Dan yang terakhir menyimpulkannya Barulah kemudian dari terbentuknya kesan Bisa meneruskan Untuk langkah selanjutnya membentuk persepsi Kesan merupakan langkah awal Sebelum terciptanya persepsi Seorang individu seringkali peduli terhadap self-image Yang ditampilkan terhadap orang lain Kepedulian tersebut akan menuntun individu tersebut Untuk senantiasa Berusaha mengontrol mengenai apa yang orang lain Pikirkan mengenai dirinya tersebut Self-image yang coba untuk ditampilkan ini Dapat berubah-ubah dari situasi yang satu Ke situasi yang lain Tergantung tujuannya Hal ini biasanya digunakan secara sinonim Dengan presentasi diri Dimana seseorang mencoba untuk Mempengaruhi peran citra mereka Regasan manajemen kesan juga Mengacu pada praktek dalam komunikasi Profesional dan hubungan masyarakat Dimana istilah ini digunakan Untuk menggambarkan proses Pembentukan perusahaan Atau citra publik organisasi Contoh kasusnya yaitu Kita memiliki teman kelompok Yang terdiri dari lima anggota Sudah sekitar satu tahun Kita mengenal si R Dia terlihat sangat baik Suka menolong Dan juga perhatian terhadap teman kelompoknya sendiri Ternyata Belakangan ini Ia diketahui melakukan sesuatu tindakan Yang membuat kita tidak pantas Yaitu dia menjelek-jelekan Serta menyebar fitnah Salah satu teman anggotanya sendiri Lalu kami kaget Dan berkata Masa sih begitu? Gak mungkin ah Mengapa orang bisa bereaksi seperti itu? Reaksi itu bisa terjadi Karena kebanyakan orang Sangat peduli dengan tanda secara Pembentukan kesan pertama Karena mereka percaya Bahwa kesan pertama Akan memberikan efek yang lama Dan mengetap dalam ingatan seseorang Lalu penyelitian tentang Pembentukan kesan Yaitu proses dimana Kita membentuk kesan tentang orang lain Menyatakan bahwa kesan pertama Memang sangat penting Penyelitian modern Dengan memakai perspektif kognitif Telah menguatkan Dan bahkan memperluas Pandangan ini Bahwa dalam membentuk kesan tentang Seseorang Kita memilih untuk Memfokuskan perhatian Pada informasi-informasi tertentu Misalnya kita melihat Si R baik di depan kita Sifat-sifat yang si R tunjukkan Kepada kita Semua sangat bertolak belakang Seperti kasus yang tadi Telah dijelaskan oleh rekan saya Kita cenderung menilai informasi Tentang sifat-sifat dan nilai-nilainya Daripada informasi Tentang tingkat kompetensi di si R Nah terbentuknya Kesan tentang orang lain Dipengaruhi oleh banyak faktor Yaitu Filsafat tentang manusia Skema klasifikasi yang digunakan Untuk menggambarkan perilaku individu Misalnya Asertif Bersahabat Tepat waktu Dan lain-lain Efek kesan pertama Atau primary effect Kesan pertama sangat menentukan Pandangan terhadap seseorang Combining information Stereotype Atau generalisasi Terhadap sifat-sifat seseorang Berdasarkan sifat umum Kelompoknya Secara umum Kita membentuk kesan Dengan cara berpikir Yang sesederhana mungkin Misalnya Mengkategorisasikan sifat-sifat Kedalam berbagai kelompok sosial Ketika kita melakukan proses ini Dengan lebih Sungguh-sungguh Kita sering berusaha Menambah bobot akurasinya Misal Ketika kita berhadapan Dengan seseorang Yang kita anggap Sangat baik di depan Tetapi sifatnya Sangat bertolak belakang Dengan yang kita duga Jadi kesimpulan Bisa kita ambil Dari kasih CR tadi Ketika kita dikecawain Ataupun dihinatkan Sama teman sendiri Pasti kita itu Bakal syak Dan juga sakit hati kan Kenapa bisa seperti itu Karena pada saat pertama kali Kita kenal dengan dia Kita itu sudah mempersepsikan Diri CR ini Seperti ramah Suka menolong Dan juga Perhatian gitu Lalu Kognisi kita Menangkap bahwa CR ini Seperti apa yang kita lihat Waktu pertama kali Kita kenal dengan dia Bertemu dengan dia Padahal nyatanya itu Ada satu sifat CR ini Yang sebenarnya orang lain itu Belum mengetahuinya Lebih dalam Nah Cara agar kita tidak merasa Kekecewaan terlalu dalam Terhadap teman yang menghianeti kita Adalah Memaafkan orang yang terlibat Kemudian saat muncul Kebencian Dan saat kecewa Ingatlah bahwa Memaafkan orang ini Tidak akan menyelesaikan Masalah apapun Lalu kita itu Mengalihkan konsentrasi kita Dan juga tidak berlama-lama Dengan rasa itu Dengan mencari Kesibukan yang positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!